Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali kawan-kawan kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang bagaimana cara menginstal WhatsApp mod tanpa kehilangan data dan anti-ban caranya langsung saja sebagai berikut pertama-tama HP anda sudah harus dalam kondisi di root ya sini saya sudah root menggunakan magic manager kemudian Anda juga harus menginstal modul ls-post ini yang paling bawah ya ygis ls-post tentang bagaimana cara installnya nanti bisa di cek di video yang lainnya selanjutnya kita buka aplikasi ls-post Hai nah disini ada dua modul yang harus diinstal atau dua aplikasi yaitu yang pertama corepads sama yang kedua adalah laki pacar ya laki pacar ini setelah kita install nanti kita jentang yang ini sistem brempok kemudian kita masuk kedalamnya disini kita masuk ke bagian toolbox disini ada menu pass to untuk Android ya karena disini ada menu yang ketiga yaitu run test for patch jadi kita maunya mendisable signature verification di dalam paket manager menggunakan lagi pacar ini jadi kita bisa melakukan kalau upgrade dan biasa ya kita bisa melakukan downgrade atau install aplikasi atau pek apk yang versinya lebih bawah ataupun versi lain yang mungkin tidak kompatibel ya misalnya aplikasi mod atau aplikasi yang tidak resmi supaya ini bisa berjalan dengan baik maka kita perlu meng-install apk atau modul corepads tadi Oke kita kembali ke ls-post ya ke modulnya disini corepads setelah kita install install seperti biasa ya nanti akan muncul di bagian modul lalu disini kita jentang yang sistem brempok ini setelah itu kita masuk ke bagian settingan dari modul corepads ini nah kita aktifkan yang hitam nomor 123 ada lima tapi cukup 123 ini aja sudah cukup setelah ini kita aktifkan selanjutnya kita bisa masuk ke bagian laki pacar ya bisa dari modul sini atau langsung dari menu aplikasi juga bisa disini laki pacar ini laki pacar ya cuman namanya di disamarkan pakai nama lain ini betulnya setelah kita aktifkan dan install modul corepads tadi ini kita kita coba kita run untuk test for patch kita klik aja yang tanda kuning ini saya klik ya nah dia akan laki pacarnya akan melakukan pengetesan untuk disable signature verification ini harus sukses ya kalau nggak sukses maka kita nggak bisa downgrade ataupun menginstall aplikasi yang nggak resmi yang mod dan lain sebagainya nah seperti ini keterangannya ya eh tes pen utility sukses downgrade aplikasi testing nah ini tes untuk downgrade aplikasi sukses tes kemungkinan untuk menginstall aplikasi dengan signature atau tanda tanda tangan yang berbeda ini juga sukses kemungkinan untuk menginstall aplikasi tanpa signature verification versi 2 dan target s330 ini juga sukses ya oke selanjutnya disini saya pakai WhatsApp biasa biasa ya nanti akan saya install atau saya timpah dengan WhatsApp mod karena ini WhatsApp biasa Coba saya klik klik ya ini saya klik WhatsApp ini kan sudah terinstall ya saya pakai yang versi yang terbaru ini versi 224 1176 update terakhir 16 Januari 2024 ini kan WhatsApp biasa ya saya buka ini akan kita timpah dengan WhatsApp mod atau WhatsApp yang tidak resmi macamnya banyak ya ada WhatsApp ada gb WhatsApp dan lain-lain saya akan pakai buat contoh aja pakai fmowat WhatsApp gitu ya nanti bisa ditimpa versi apa saja tanpa harus install dulu jadi datanya tetap tersimpan disini dan ketika kita timpa dengan WhatsApp yang lain itu ceknya jadinya tidak hilang ya disitu keuntungannya kelebihannya ya karena kita timpa maka setnya masih ada ceknya masih ada ceknya versi aplikasinya nanti akan berubah menjadi yang kita install nanti mau balik ke WhatsApp biasa juga bisa Oh ya yang bikin anti-bun maka kita install WhatsApp biasa dulu kemudian login atau register dengan WhatsApp yang biasa ini baru kita timpa dengan WhatsApp yang mod atau WhatsApp yang lainnya ya Nah di situ yang bikin anti-bun karena kita daftarnya ada dari aplikasi WhatsApp yang originalnya dari WhatsApp biasa ya kalau kita daftarnya langsung di WhatsApp mod itu ada potensi akun kita akan kena ban ya jadi nggak bisa dipakai nanti kalau kita pakai WhatsApp yang biasa ini ini akan aman Oke langsung aja ini akan kita timpa dengan WhatsApp mod saya buka aplikasi WhatsApp mod disini saya sudah download ini saya pakai wa versi 995 saya install kita aktif Oke lalu kita klik update nanti akan menimpa WhatsApp yang biasa tadi akan ditimpa nah ini udah proses Oke nah ini udah jadi WhatsApp mod ya bisa kita cek disini mod dengan segala fitur-fiturnya disini ada banyak saya pakai pas amat karena ya saya suka fiturnya misalnya ada kita bisa lihat status orang tanpa ketahuan gitu terus kita bisa men-setting ketika kita kirim WA ketika kita menerima WA meskipun kita sudah buka itu centang birunya tidak akan muncul baru akan muncul ketika kita membalas nah itu contohnya dan kemudian kita bisa melihat pesan yang sudah dihabis dan lain sebagainya kalau kita misalnya mau balik ke WhatsApp biasa ya bisa aja tinggal yang WhatsApp biasa ini saya sudah install eh saya sudah punya apk yang sudah saya backup yang sudah saya backup yang WhatsApp biasa tinggal di install seperti biasa dan seterusnya ya tapi ini enggak saya install lagi saya biarin saya pakai yang ini sudah WhatsApp mod ya jadi ini tidak hanya untuk WhatsApp saja ya jadi untuk apk aplikasi yang lain pun kita bisa melakukan download great maupun eh menimpa ke versi yang lainnya Oh ya kalau kita mau meng-install WhatsApp yang versi mod ini biasanya ada dua pilihan ketika kita download ada yang versi klon dan unklon ya Nah kita pilih yang unklon ya karena kita mau menimpa kalau kita pilih versi yang klon nanti akan terinstall tapi dengan shortcut yang berbeda dan di lokasi yang berbeda kita akan maunya data yang WhatsApp cat catnya itu eh langsung apa ya terbaca di WhatsApp mod yang baru gitu jadi kita pilih yang versi yang unklon oke mungkin cukup sampai disini tutorial kali ini jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tulis aja di kolom komentar jika ada yang kurang jelas silahkan ditulis aja demikian jika menurut teman-teman video ini menarik atau bermanfaat silahkan klik aja tombol like dan subscribe terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax